Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan Orang benar akan hidup oleh iman dan air mata iman adalah pertobatan Jadi ciri orang Kristen bukanlah tidak berdosa tanpa celah Oh tidak, orang Kristen bisa dan pasti jatuh bangun dalam bursa Tapi cirinya adalah tekun bertobat Itu yang Luther mau sampaikan Orang percaya itu mengawali, melanjutkan dan mengakhiri kehidupan imannya di bumi ini Dengan percayaan Bangsa ini membutuhkan orang yang pintar Yang hatinya dipersembahkan bagi Allah Dan sesama Teman-teman, sederhana makan dan minum saat kita lakukan Selagi membangun bangsa Maka seharusnya kita melakukan dengan sukar Seperti bahan ini Yang mesti kota tadi Seperti bahan ini Yang mesti kota tadi Saya akan terus membangun rewasan yang penting dengan Tuhan Dengan memperbaiki disiplin puhani saya Saya akan terus membangun rewasan yang penting dengan Tuhan Seperti saat kebuk, doa, dan juga pembacaan kuduman Tuhan Selamat datang, aku akan menyadari diriku Menyadari diriku atas setiap bursa yang aku lakukan setiap harinya Aku akan berdoa, Tuhan ampun Serta meminta Tuhan mengampungiku setiap hari Saya kaki iman Terus berjuang di dalam hidup bagi Tuhan Mengerjakan panggilan yang Tuhan berikan kepada diriku Warisan terbaik yang akan aku berikan Dengan regenerasi bawah Dalam hal penginjilan Contohnya mungkin ke KTB ya KTB dimana aku juga boleh Ada dalam KTB Aku merasakan dampak dari KTB Aku yang diperjuangkan Aku juga rindu untuk boleh Meng-KTBkan atau memperjuangkan juga Adik-adik yang ada di kampus Tuhan juga Yang aku rasakan ketika mendoakan Bangsa Indonesia adalah Ada perasaan sedih Ada juga perasaan campur aduk Tetapi perasaan yang paling dominan adalah Perasaan geram Geram dalam artian Ada sebuah perasaan terdorong Untuk mengerjakan sesuatu bagi bangsa Indonesia Entah itu pekerjaan yang besar Ataupun pekerjaan yang kecil sekalipun Tapi ada sebuah perasaan yang mendorongku Untuk ikut serta turut andil Dalam memajukan bangsa Indonesia ini Entah itu dalam panggilan yang mungkin sekarang Tuhan yang percaya akan bagiku Atau mungkin juga di panggilan yang akan secara spesifik Tuhan taruhkan dalam hatiku Saya mengeluarkan bangsa Saya merasa sedih Karena masih banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di bangsa kita Ketika saya berdoa Saya tertegur dan saya berdoa Untuk lebih dengar-dengar lagi kepada Tuhan Supaya dimana nanti Tuhan panggil saya Saya dapat siap dan dapat menjalannya dengan baik Dan Seperti jargon KNM kita Mengerjakan panggilan Membangun bangsa Membangun bangsa